Makin gak ada obat banget sih kalau NMAC 2024 hadir dengan tampilan yang kayak gini geng Ciao binturnya tunel kanali automotive jendris Halo geng gimana nih kabar kalian semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Tanpa halangan dan kekurangan satu apapun Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robalan alami ya geng Kayak yang kalian tahu geng kalau beberapa waktu lalu emang santer banget rumor tentang kehadiran all new Yamaha NMAC Tahun 2024 yang katanya akan memiliki banyak sentuhan perubahan Kira-kira gimana aja ya geng Simak video ini sampai akhir ya geng Tapi ya sebelum video dimulai kalian bisa cek dulu tuh Wota kalian aman apa enggak Kalau enggak silahkan pergi ke tempat tetangga atau temen kalian minta bibi disana Tapi dengan cara baik-baik ya geng Dan sebelum ini video ini mulai kalian bisa banget tugas brutal dulu Tombol like sama subscribe nya dan kalian juga bisa beli-beli di kolom komentar Penuh itu kolom komentarku sampai penuh sampai tumpah-tumpah sampai libat-libat Walau udah tanpa banyak war-war-war nge-ngong langsung aja kita masuk ke videonya langsung aja kita cek Wah panas 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 banget yang bisa kayak peta persaingan skuter metik di Indonesia yang Setelah beberapa waktu belakangan yang lalu Honda itu menghadirkan di PCX 160 dengan tampilan yang yang bisa dibilang mantep banget ya gengnya warnanya itu mewah elegan dan apa ya seperti memperkuat dominasi dari Honda di kelas skuter metik gambut dan kayaknya si pabrikan dari garpu tala ini kayaknya enggak mau tinggal di maja yang saya menyaksikan Honda itu melenggang mulus di pasar skuter metik gambut terbukti dengan banyaknya dan santarnya rumor soal kehadiran dari Yamaha Lexi 2024 yang dikatakan akan mengusung banyak perubahan selain dari tampilan juga fitur ya temennya dari Yamaha Lexi Yamaha juga mempersiapkan produk terbarunya atau improvement dari all-new Yamaha n-mac 2024 yang memang rumor-rumornya itu udah santar beberapa waktu yang lalu ya guys ya dan memang terkendala ya geng untuk apa itu namanya ketersediaan dari chipsnya yang mungkin bisa dikatakan juga mengundur nih waktu kehadiran atau peluncuran dari all-new Yamaha n-mac tahun 2024 tapi kabar terbaru mengatakan kalau dalam waktu dekat ini kayaknya sih Yamaha n-mac 2000 n-mac ya 2024 kayaknya akan segera hadir dan kira-kira perubahan apa aja ya geng saya yang akan dibawa oleh Yamaha n-mac ini ya geng saya ya mungkin kita bisa spil-spil sedikit ya geng saya melalui ya terawangan-terawangan ataupun berita-berita yang udah ada tentunya untuk all-new Yamaha n-mac itu diharapkan di tahun 2024 besok kehadirannya itu mengalami banyak perubahan ya geng saya terutama di segi desainnya di segi bodinya banyak yang mengatakan dan mengharapkan kalau nantinya si Yamaha n-mac itu hadir dengan bodi yang yang lebih segar gitu yang lebih fresh yang lebih sporty gitu ya geng saya banyak yang menginginkan seperti itu kan jadi untuk dia untuk gambaran-gambaran keinginan atau imajinasi-imajinasi ataupun keinginan-keinginan dari customer dari masyarakat itu mengharapkan kalau nantinya si Yamaha n-mac ini tampil dengan kesan yang lebih kekar kesan yang lebih berotot gitu ya geng saya dan ini aku ada beberapa gambar yang apa ya bisa mengilustrasikan yang mungkin untuk tampilan dari all-new Yamaha n-mac tahun 2024 dan sekali lagi ini bukan bukan gambar asli yangnya bukan gambar real ini cuma rekaya saja ya untuk apa ya untuk bisa kita apa ya bisa kita mengimajinasikan atau untuk tampilan dari yamaha n-mac kalau bodinya itu dibuat lebih kekar lebih berotot dengan kesan garis-garis yang tajam-tajam gitu ya guys ya bodinya itu lebih kekar lebih banyak tumpukan-tumpukan dan banyak pertemuan sudut-sudut itu kayaknya malah lebih cakep lebih sangar gitu ya geng saya kan banyak yang mengatakan atau merasa ya kalau n-mac itu kayak moginya metik gitu ya geng saya kayak banyak-banyak yang hilang gitu ya jadi langkah sangarnya kalau tampilan dari bodi n-mac itu nantinya lebih kekar dan berotot kayak gini pasti lebih menarik banget ya guys ya selanjutnya perubahan yang mungkin nih terjadi di all-new yamaha n-mac tahun 2024 yang akan mungkin menyasar pada bagian tampilan muka ataupun bagian stop lampnya gitu ya secara untuk tampilan dari perlampuan ataupun stop lamp dan headlamp nya ini kan emang kayak menjadi karakter dan ciri dari n-mac itu ya geng saya ya dari semua motor lah kayaknya itu perlampuan depan wajahnya itu kan emang menjadi aura gitu ya geng saya gimana kalau seandainya nanti ini yamaha mau menghadirkan yamaha n-mac ini dengan lampu yang lebih sipit dengan bisa aja dengan proji ataupun proyektor gitu ya geng saya reflektor gitu ya yang tampil dengan alangkah lebih sangarnya kalau perlampuan depan itu dibuat lebih tipis-tipis gitu dan udah full LED gitu ya geng saya dilengkapi dengan DRL gitu dan lampu sennya juga kalau bisa udah termasuk LED gitu ya geng saya dan untuk apa nih namanya perlampuan stop lamp-stop lamp gitu alangkah sangarnya ya geng saya kalau juga disentuh dengan perubahan gitu kayak dibuat lebih lancip-lancip kayaknya masuk juga ya geng saya kesan sportnya dapet tapi nggak meninggalkan kesan elegan gitu geng dan alangkah banyak kalau sangarnya ya geng saya kalau dibuat lebih sipit-sipit begitu kayak kayak ya mix antara matic sama motorsport kayaknya cakep juga ya geng saya dan sekali lagi kalau bisa mungkin dibuat full LED sampai ke lampu sen-sennya gitu ya geng saya pasti lebih cakep ya udah full udah fit nggak ada opat pasti kalau gitu ya geng Oke selanjutnya perubahan yang mungkin atau diharapkan akan dilakukan di Yamaha n-make untuk tahun 2024 mungkin di sektor mesin kali ya guys ya tapi ya ini sih bisa kejadian bisa nggak ya guys ya secara untuk katanya sih kode produksi untuk Yamaha n-make tahun 2024 itu masih menggunakan kode yang sama dengan n-make yang sekarang dan diperkirakan untuk mesinnya juga masih menggunakan basis mesin yang untuk sekarang ini geng dan untuk selain itu mungkin ya mungkin cuma ada perubahan sedikit di sektor mesin ya Indonesia untuk menambah ataupun apa gitu kali ya geng dan untuk fitur mungkin ya mungkin apa ya bisa dibilang mungkin ditambah sedikit ataupun tetap juga bisa aja gitu ya guys ya tapi kalau untuk fitur sih langkah banyak kalau ditambah fitur-fitur keamanan gitu ya guys ya ya memang untuk sih Yamaha n-make sekarang pun fiturnya sih udah di atas kata sudah mumpuni banget sih kayak udah apa ya worth it banget lah udah ye connect udah ABS udah Hazard udah Kiles udah apalah udah udah pokoknya udah ye connect itu kan udah apa ya ye connect itu kan udah kalian bisa tahu semua informasi di motor kalian gitu ya kan cuma dari gadget kalian udah terkoneksi sama HP lah intinya ya mungkin bisa ditambah apa signal emergency stop signal gitu ya jadi kalau kita seumpama nih amit-amitnya mau mau crash mau 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 jatuh gitu udah ada sinyal untuk pengendara yang di belakang kita gitu kayak ataupun mungkin perubahan di area bagasi kali ya guys ya sekarang kan untuk bagasi n-mac tahun ini yang versi ini kan kayaknya cuma 23 literan kali ya berbeda jauh sama si PC geng itu sekitar 30 literan kan jadi masih kalah jauh ya guys ya PC itu emang gede banget dan mungkin perubahan-perubahan lain yang bisa dilirik atau diperhatikan dari Yamaha itu mungkin terletak pada ini ke yang tampilan dari panel eh speedometernya geng yang ini si M9 udah full digital tapi kesannya itu cuma sederhana banget ya kayaknya cuma kota begitu alangkapnya kalau pakai TFT kayaknya cakep ya ngeja penuh warna gitu geng dan yang mungkin itulah geng perubahan-perubahan yang mungkin di-upgrade pada all new yamaha n-mac tahun 2024 mungkin ini akhirnya sekali lagi mungkin ya geng dan kita tunggu aja kehadiran beneran dari all new yamaha n-mac yang diperkenalkan di tahun depan sih geng tapi kalau bulannya sih belum tahu oke mungkin cukup sekitar dulu dengan video pembahasan kita tentang all new yamaha n-mac 2024 dan fitur-fitur perubahan apa aja yang bakalan ada lagi makasih banget kalian menonton video ini sampai habis sampai akhir sampai ketemu lagi ya geng di video selanjutnya dua dua dua